Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhal ladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa intanazaktum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Thalika khairu wa sanu ta'wila. Amat baik, saya nasihatkan hadith kitabullah. Wa khairan huda-huda nabiya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan ala khudurikum. Fi hadith jari'ah al-mubarakat insya'allah wa ta'ala. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ahmad Jani, Pak Toyin, Pak Kardi, Pak Andi Sumarda, Pak Andi Sudarma, Pak Kuku, ya. Kemudian juga Pak Taufik dan juga Pak Ajar. Ya ini gabungan dari semester 1 dan 2. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa itu makos jidus jari'ah. Ya, apa itu makos jidus jari'ah atau hakikat dari makos jidus jari'ah. Nanti saya ada apa, ada slide-nya. Tadi mau saya siapkan sebenarnya. Tapi saya sudah ada nanti saya akan kirimkan insya Allah di grup terkait dengan makos jidus jari'ah. Tapi yang paling penting adalah pemahaman terhadap makos jidus jari'ah. Nah, sebelum kepada pemahaman, saya awal dulu dengan pengantar ya tentang makos jidus jari'ah. Jadi, makos jidus jari'ah itu adalah satu bagian atau satu disebut dengan rumpun ilmu atau cabang ilmu yang itu berkembangnya itu di kalangan fukoha. Apa itu fukoha? Pak Jani, kalau dengar fukoha itu apa? Ya, fukoha itu adalah para ahli fikih. Ya, fikih itu kalau dalam bahasa Indonesia kemarin ingat, itu diterjemahkan dengan hukum Islam. Ya, jadi makos jidus jari'ah itu adalah kajian dari para ahli hukum Islam atau ahli fikih. Yang mereka itu tidak hanya apa, membicarakan tentang satu hukum. Ya, tetapi ketika hukum itu sudah ada, yang sudah koki, kira-kira apa dibalik dari hukum tersebut. Ya, apa yang menjadikan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu menetapkan satu hukum. Ya, misalnya, ya yang paling sekarang masih trend itu adalah tadi, Tentang orang yang bersina ketika dia itu apa, sudah menikah gitu ya, maka dia harus dirajam. Ya, kalau dia belum apa, belum menikah maka fajridu miata jaldah. Ya, di jimit atau di pederat, dicambuk seratus kali, kemudian nanti setelah itu diasingkan. Nah, nanti juga dia akan dapat apa, akan ada pemikiran-pemikiran baru. Ya, dari mulai, oke, dicambuk, sudah jelas, kemudian diasingkan. Kalau pada masa lalu itu berarti diasingkan itu adalah apa? Diasingkan itu ya katanya itu bisa dikeluarkan dari negerinya, ya, atau mungkin ditempatkan di satu tempat yang memang tidak ada manusia, tidak ada orang, tapi ini terpikasi makan gitu ya. Nah, dalam konteks sekarang berarti apakah dia itu kalau zaman dulunya lagi mungkin dibuang ke nusapambangan sana gitu ya, diasingkan, kalau sekarang bisa juga di penjara. Nah, gitu ya. Nah, kemudian contoh berarti ketika ada rajam, ya, kemudian ada, apa namanya, cambuk, ya, dicambuk. Nanti lawan akhirnya adalah terkait dengan kemarin itu sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Jadi, mereka itu, para fukwa itu berpikir tentang kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu, pertama, mewajibkan, ya, aturan-aturan ibadah. Mewajibkan juga meninggalkan semua yang dilarang. Ya, ada mewajibkan, berarti nanti ada yang mengharamkan. Nah, tentu saja, ini, pemikiran pertama kosit ini, selain dia muncul dari faktor internal, ya, faktor internal itu adalah pada diri umat Islam. Jadi, ketika kita membaca, misalnya ada ayat-ayat, dikatakan, dikatakan apa, tentang ayat kisos. Ya, ada ayatnya gimana? Sehingga disitu ada menunjukkan bahwasannya, dalam kisos itu, dia ada apa? Ada kehidupan. Nah, yang dimasuk dengan hayat, dengan kehidupan itu apa? Kemudian juga terkait juga nanti dengan ulul albab. Nah, ada ulul albab, ada, apa lagi? Ulul ilmi, ada ulul aksor, ada lagi ulul nuha, sampai ada juga ulul amri. Nah, ya. Nah, sehingga kemudian apa? Dari faktor internal, munculnya makasih syariah itu adalah apa? Karena para hukoha, para ulul ulama, yang mereka ketika berpikir tentang hukum syariah dalam Islam, ternyata apa? Memang memberikan manfaat untuk manusia. Ya, kenapa ada rajam? Ya, karena bila rajam itu akan mengunculkan apa? Akar efek jerah. Ya, kalau rajam sih bukan jerah lagi. Jerahnya bukan untuk pelakunya. Ya, karena pelakunya kan meninggal. Berarti bukan jerah, memang udah habis gitu ya. Tapi, ada juga untuk apa? Tahdir, peringatan untuk kaum muslimin, atau hikmah, atau juga ibron, dan juga pelajaran. Nah, kalau yang campur dengan diasingkan itu berarti ada efek jerah. Nah, berarti ada di sini, kemudian apa? Oh, berarti ulama itu berpikir, oh ternyata dalam setiap syariah Islam, itu dia selalu ada manfaatnya. Selalu ada masalahatnya untuk manusia, ya, dan juga untuk semesta. Ya, kenapa diperintahkan? Karena memang ada manfaatnya. Kenapa dilarang? Karena memang ada mudoroknya ketika dilakukan. Oke, tetapi jangan lupa bahwa munculnya makos hidup syariah, dia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya, faktor eksternal. Berarti apa? Faktor yang mengakibatkan apa? Atau yang muncul dari luar diri umat Islam. Dan ini kita pahami, ya, bagaimana ternyata apa? Ketika Islam itu sudah keluar dari Hijaz, bukan keluar, artinya menyebar ke luar Hijaz, ya, terutama nanti di Baghdad. Dan Baghdad itu adalah pusat dari peradaban Persia. Ya, Persia kemudian nanti juga sampai juga ke mana? Ke kekuasaan dari Romawi. Sehingga muncul apa? Pemahaman-pemahaman yang dari eksternal rumah Islam ini yang biasanya dipengaruhi oleh apa? Ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat. Ya, mereka berpikir tentang filsafat itu nanti yang paling tinggi, itu kan tentang apa? Keberadaan ya, Rom atau Tuhan. Nah, tetapi kemudian karena ini filsafat itu dia bukan bicara tentang ilmu, kita bicara tentang kenapa kita itu sholat, kenapa riba itu haram, kenapa zina itu haram, kenapa umpamanya kita itu harus puasa. Nah, dipikirkan sehingga kemudian muncullah nanti yang banyak berkembang di sini, dia bukan di Hijaz. Ya, tapi dia justru di luar Hijaz. Sampai sekarang, ketika bicara tentang makhosh yur syariah, maka di Hijaz itu selalu dia tidak bisa lepas dari teks. Sementara kalau di luar Hijaz, maka sekarang kita sebut saja dari mulai Mesir, kemudian Tunis, kemudian sampai ke Marokok, ke Maghrib, apabila kita sampai ke Eropa, termasuk-masuk juga ke Indonesia, ya, selalunya adalah apa? Adalah makhosh yur syariah itu dia lebih luas lagi. Karena terkait dengan apa? Ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Kecuali Bapak Haji. Bapak Haji siapa tuh? Bapak Haji. Bapak Haji itu milik Hijaz. Karena kasus-kasus setiap tahun selalu muncul kasus-kasus baru di Saudi Arabia, di Bukat, kait masalah pelaksanaan Haji. Oh, pelaksanaan Haji. Oh, Bapak Haji. Ya, betul. Kalau Bapak Haji itu karena dia memang di sini, maka sudah syariah ini biasanya dia memang sebenarnya lebih kepada hal-hal, isu-isu yang biasanya itu, Pak, yang sudah apa? Zonni. Yang kotipun biasa, tapi kadang ditolak oleh, ditolak oleh yang tadi, terutama ulama Hijaz. Contohnya begini, tadi ketika ditanya, kenapa kita akan sholat? Ya kan? Kan sebenarnya pertanyaan ini bisa dikatakan, gak penting. Ya, gak penting kalau jawabannya itu adalah makhosh yur syariah. Kalau jawabannya, kenapa kita sholat? Selalunya jawabannya itu adalah kemarin itu usul fikir. Kenapa kita sholat? Karena sholat itu diwajibkan. Wakimu sholat wa'adu zakah. Bunyil islamu ala khomzin. Jelas, sepakat Al-Quran ada, hadis ada, ijma ada, ya sepakatan ulama semuanya, bahwa sholat itu adalah wajib. Sholat yang lima. Nah kan, kalau iya mulai berarti menjadi adalah sunamu akadah. Sama juga dengan sholat dukha itu menjadi sunamu akadah. Gak ada bedanya. Tapi kalau ditanya, kenapa sholat itu? Kenapa kita harus sholat? Kemudian nanti jawabannya itu adalah pemakosif. Maka inilah kemudian yang berkembang dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Lebih apa? Karena dia dasarnya itu filsafat. Dia lebih logis. Logis itu belum tentu benar. Logis dan lebih rasional. Dan ini yang banyak terjadi sebenarnya kalau kita mau jujur, itu banyak terjadi di masa keemasan Islam. Ya golden age-nya Islam, ada yang tahu kapan? Golden age-nya Islam, masa keemasan Islam. Bisa, itu satu perspektif memang. Jadi, karena dalilnya juga ada juga, Khoirul Kuruni Korni atau Khoirul Nasi Korni. Berarti itu adalah masa keemasan, yaitu masa Nabi dan Kholafu Rosidin. Tapi kalau dari perspektif sains, ilmu pengetahuan, masa keemasan itu adalah pada masanya Bani Abasyah. Di mana di sana kita kenal ada Al-Khwarizmi, ya ada Ibn Sina, ya ada Ibn Holdun juga. Tapi ternyata justru sebenarnya, secara akidat justru malah mengalami reduksi, pengurangan. Jadi, ilmu pengetahuan yang berkembang kenapa? Karena lebih banyak menggunakan rasional. Ya, atau menggunakan apa? Logika, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Oke, ya. Sehingga, kemudian, ya ada yang internalnya, dicari di ayat-ayat tentang, tentang makhoshid, itu sangat banyak sekali. Ya, kemudian juga tentang apa? Yang sebab dari eksternalnya itu juga ada juga. Nah, kita masuk ke yang pertama itu berarti latarnya. Kenapa makhoshid, syarikat itu muncul? Karena upaya untuk faktor eksternal itu merasionalkan ajaran Islam. Ya, mamanya kenapa? Mamanya perempuan itu harus pakai jibab. Kan jawaban usul fikirnya adalah karena jibab itu ya wajib. Al-Qur'anya ada, Al-Hazab 59, Ulaanur 31, kemudian juga hadis dari Aisyah, tentang kewajiban itu menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, ya. Walaupun hadisnya ini juga mungkoti, gitu ya. Tapi secara umum, Isma itu memang seperti itu. Ya, artinya seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan, ya. Nah, dari sini kemudian ada juga faktor internal yang mencoba mencari kenapa, ya. Yang paling gampang biasanya masalah-masalah memang sifatnya itu dia ke sosial. Contohnya, kita kasih contoh. Kenapa judi itu haram? Ya, sekarang itu banyak sekali yang judi online, termasuk juga dengan kedok investasi. Ya, kemarin Pak, ada cerita nih, gitu. Tanya, berapa tadi itu punya cuma berapa? 100 ribu, 300 ribu. Nggak 300 ribu, seminggu bisa jadi 7 juta. Nah, kenapa? Kenapa itu nggak boleh? Nah, jadi berupaya untuk memikirkan. Memikirkan dari apa? Dari syariat yang ada. Baik itu perintah ataupun larangan. Kenapa kita sholat? Kenapa riba itu haram? Kenapa judi itu haram? Kenapa kita harus puasa? Nah, dari situ berarti kita tahu apa yang disebut dengan makosidus syariat. Saya berangkat dulu dari Pak Hedri ini. Apa yang dipahami dengan makosidus syariat? Untuk mengetahui makosidus itu kan maksud. Maksud, betul. Ada rahasia di sana. Jadi kalau menurut saya, makosidus syariat adalah untuk mengetahui tujuan dan rahasia Allah yang ada dalam setiap akum syariat. Dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Umat manusia. Oke, terima kasih. Pak Abad Jani, kira-kira yang dipahami dari makosid, kira-kira apa nih? Makosid syariat itu memberikan ruang. Maksud, dan menyebaskan bahwa istirahat itu masih terbuka. Hmm, jadi luas sekali gitu ya. Jadi, satu lagi Pak Kukuh ini. Apa yang dimaksud dengan makosid? Ya, sebenarnya saya disebutkan sama Pak Hedri. Jadi dari contoh sudah kelihatan. Dengan diharamkannya konger untuk menjaga akal misalnya. Betul, betul. Ini untuk kemaslahatan para manusia. Manusia, betul. Untuk cabang ilmu yang digunakan untuk menjaga kemaslahatan. Kemaslahatan, oke terima kasih. Jadi, tiga dulu gantian. Jadi, sebenarnya gini. Yang paling penting. Yang tadi jawaban itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Bahwa jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaan. Jadi, kalau tadi Pak Abad Jani, betul. Kalau mau sampai jauh gitu, sampai resumen Pak Hedri juga. Dia terlalu jauh gitu. Karena yang ditanyakan itu hanya definisi. Ya, nanti boleh baca banyak sekali definisi yang disebutkan oleh para ulama. Tapi yang ditanyakan itu adalah definisi saja. Ya, Pak Topik coba. Apa sih makhluk si besi syariah? Jadi, kalau sebenarnya makhluk si besi syariah berarti nanti adalah apa? Ya, bisa dikatakan itu adalah ilmu. Disiplin ilmu. Apa itu makhluk si besi syariah? Apa coba? Ilmu yang mempelajari atau mempelajari tentang ilmu Allah yang apa ya? Ya, besok sulit untuk ngomong dengan kata-kata gitu ya. Nah, kalau ilmu yang mempelajari sebenarnya boleh juga sih. Tapi di dalam itu sudah masuk ke dalam objek. Ya, Pak Hedri sekarang. Kira-kira yang singkat, padat, Pak Hedri cuma empat baris, empat kata. Empat kata. Apa itu makhluk si besi syariah? Ya, yaitu apa ya? Untung-untung saya itu tujuan syariah. Nah, kalau untuk, kalau untuk itu berarti dia sudah ketujuan. Padahal kita belum ditanya tujuan. Kandungan nilai yang menjadi tujuan persyaratan hukum. Wah, detail sekali gitu ya. Kalau pakai tiga huruf, tiga kata. Kalau ngomong makhluk si besi syariah, berarti dia makhluk si besi saja. Enggak usah ngomongin ilmunya. Apa itu makhluk si besi syariah? Nilai yang menjadi tujuan. Nilai yang menjadi tujuan. Terkadang orang-orang umum itu mereka tidak suka dengan istilah prinsip. Jadi gini, bank syariah, di definisi bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kenapa menggunakan kata prinsip? Kenapa tadi Pak Hedri menggunakan kata nilai? Kenapa? Yaudah, gak usah syariah aja. Gak usah pakai prinsip segala. Kenapa pakai nilai? Karena prinsip itu ngomong nilai. Karena itu ngomong nilai. Oke, ganti apa ini Pak Zesep nih. Bapak surjanya itu apa? Menemukan tujuan atau kemasyaratan. Oke, menemukan. Kalau menemukan, berarti dia memang ada proses. Karena kata kerja. Ya kan? Menemukan. Maksudnya itu. Ya, maksudnya itu. Menemukan. Tujuan. Tujuan. Dibalik. Dibalik. Satu kasus. Ah, satu kasus. Oke, sama aja sih Pak Hedri. Sudah mau menjelaskan silahkan. Maksud syariah. Ya, maksud syariah. Ya, boleh lah. Toko orang ternyata tambahin ya. Maksud dan tujuan syariah. Beda gak maksud dengan tujuan? Kalau maksud, nunggu itu bertujuan. Berarti ya sudah, berarti. Kita boleh mengatirkan tiga kata aja. Maksud syariah adalah maksud dan tujuan syariah. Walaupun sebenarnya maksud syariah juga bisa. Ya, maksud syariah itu adalah maksud syariah. Ya, maksud syariah itu maksudnya maksudnya siapa? Maksudnya siapa coba? Maksudnya syariah. Membuat syariah. Mampuanya maksudnya dari syariah. Ya, maksud. Maksud tapi berarti maksud ya. Maksud itu apa sih? Cepat Pak, ini Pak Kukuni yang tahu bahasa Arab. Maksud itu dari bahasa Arab ya. Itu yang mampu kan ya. Dari kos ada. Kos du stabil. Maksud itu dari, maksud apa? Al-kos du tujuan. Al-kos du tujuan. Berarti kalau maksud dan tujuan salah dong. Yang dimaksud gitu. Maksud itu berarti yang dituju. Oke, yaudah lah. Berarti kita bisa pakai maksud atau pakai tujuan. Nilai-nilai yang nilai-nilai internal dan eksternal dari semua syariah. Lebih dari tiga kata. Nah, itu kasih dua maksud syariah. Tapi boleh buat. Berarti dia nilai internal dan eksternal gitu. Nilai internal dan eksternal syariah. Atau jangan lupa, jangan bosan. Ini kan cuma dua kata. Jadi dua kata saja. Dan ini berarti maksud syariah. Nah, gitu ya. Maksud syariah. Walaupun kadang tadi terjemahkan dari maksud dan tujuan syariah. Kenapa syariah itu ada. Ya kan ya. Kenapa syariah itu muncul. Kenapa sih manusia itu harus diatur pernikahan. Kenapa sih manusia itu nikah itu harus pakai akad segala. Nah, gitu jadi dipikirkan. Wah, kita kadang-kadang siapa ya. Oh, ke patahim nih. Patahim nikah udah berapa tahun. Sudah 27 tahun ya. Tapi baru sekali kadang-kadang. Iya. Ini yang pertama. Nikah sekali gitu. Yaudah, kita tanya nih. Kira-kira kalau jawabannya itu gak usah pakai Al-Quran. Gak usah pakai hadis. Ya pakai logika saja. Pakai pikirannya. Kenapa sih Islam itu? Kenapa sih harus menikah dalam Islam? Pertama untuk melayaskan keturunan. Oke, yang kedua. Belum menciptakan ketentraman ya. Apa tuh? Nah, itu kira-kira udah dirasakan belum ketentramannya. Ada, berada. Bedanya, aku maha tak bedanya? Bedanya ya. Ada sasaran. Ketika masa-masa aja, kita banyak khayaran. Oke, oh banyak khayaran dulu tahun semudah gitu ya. Terus, kalau udah munka. Nah, oke. 27 tahun kalau kita bagi ada Sakinah, Mawadah, Warohma. Ada tiga tuh. Kira-kira di usia 27 tahun menikah ini, Kira-kira apa yang dirasakan? Ya. Apa lagi? Tapi aku udah lalu, udah 27. Nyeselnya tuh udah lewat kan? Ya udah, jadi. Oh, ternyata kalau kita tanya lagi. Kenapa harus menikah tadi? Berarti untuk melestarikan keturunan. Dan yang kedua adalah untuk apa? Ketentraman. Mungkin Sakinah, ya. Sakinah, Mawadah. Tapi ada isu, ada menyimpan sedikit nih. Kemana ada teman, ada mahasiswa. Mahasiswa itu dia mau buat tema tentang isu terbaru. Isu terbaru itu sekarang sebenernya udah lama. Di Eropa, di Jerman, di Hongkong juga. Di Singapura yang paling dekat. Dan sekarang di Indonesia. Di Indonesia itu buktinya kemarin ada seorang artis ketika diwawancarai. Kapan target menikah? Dia bilang apa? Saya menikah perempuan ini. Saya menikah di usia 30. Oke, satu. Ada yang menikah inginnya itu di usia 30. Ada satu lagi yang ketika diusia menikah. Target punya anak berapa? Ada yang saya punya anak paling cukup dua. Ada yang cuma satu. Bahkan ada yang tidak mau punya anak. Permasalahannya sekarang. Gak tanya-tanya apa nih ya? Bagaimana hukum pernikahan yang suami istri itu tidak mau punya anak? Oh Pak Hilmi dulu nih berarti ini. Ini terjadi. Banyak di kota besar. Jadi mereka nikah tapi gak mau punya anak. Boleh gak? Nikah tapi dia memang gak udah sepakat. Pokoknya kita gak usah punya anak ya. Gimana kira-kira? Boleh aja. Boleh aja kenapa? Boleh. Sepakat gak punya anak. Tapi berarti dia sudah keluar dari korirut. Kalau misal hukum Islam ya. Keluar dari tujuan pernikahan itu. Kan pernikahan kalau di hayat itu apakah gak mau untuk melahirkan kurunan? Atau tadi hanya untuk ketentraman? Nah apa itu untuk ketentraman berarti? Kalau untuk ketentraman saja boleh gak? Karena ada ulama juga membolehkan kalau dia nikah. Dia gak ada sebab ya. Gak ada sebab. Kalau dia mungkin ada faktor X, mandul atau apa itu lain lagi. Tapi ini memang gak ada sebab. Dua-duanya normal dan dia nikah gak punya anak. Gak mau punya anak. Jadi tadi dari sisi apa? Memang dia gak ada keturunan. Karena memiliki keturunan itu menurut mereka ini kan pilihan gitu. Gak apa-apa pilihan. Pilihan gitu. Berarti kalau nikahnya itu boleh? Nggak nikah terus tanpa pernihan sebagai anak? Menurut saya gak apa-apa. Oh boleh berarti? Boleh kalau menurut saya. Yang penting kan mereka terhindar dari jina, terhindar dari hal-hal yang lain. Iya betul, betul. Oke kalau paman ini kiri-kiri gimana? Kalau pertanyaannya boleh-boleh ya boleh. Oh boleh.